Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin Intro Dikisahkan ada kawan Abu Nawas Yang suka sekali mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Hingga dalam waktu beberapa bulan saja Kini ia menjadi orang yang kaya raya Namun dengan kekayaan yang dimilikinya Ia menjadi orang yang sangat pelit Jangankan untuk mentraktir makan kawan-kawannya Untuk bersedekah saja dia enggan mengeluarkan Menurutnya adanya dia menjadi kaya Karena atas dasar sifat kikirnya Dan satu kalimat yang paling tidak disukai adalah Berikanlah Apabila mendengar kalimat itu Ia seketika menjadi emosi Pernah suatu kali Datang seorang pengemis dan meminta sedekah kepadanya Tuhan berikanlah sedekahmu Dari kemarin aku belum makan Kata si pengemis Berikan, berikan Aku tak suka mendengarnya Memangnya cari uang gampang Pergilah Kalau ingin punya uang Ya kerja Bentak si kikir Pada suatu hari Ia pergi ke desa tetangga Untuk sebuah urusan dagang Ketika melewati tepian sungai Ia tergelincir dan jatuh ke air Karena tak bisa berenang Ia hampir saja mati tenggelam Untunglah Orang-orang yang melihat itu Segera berlarian untuk menolongnya Kemudian salah satu dari mereka Membungkuk seraya mengulurkan tangannya Kawan Berikanlah tanganmu Nanti akan ku tarik kau ke atas Katanya berusaha menolong Tapi anehnya Si kikir hanya diam saja Ia membiarkan tubuhnya semakin tenggelam Tolong Tolong aku Teriaknya Iya Sini Akanku tolong Makanya berikan tanganmu Biar kau tidak tenggelam Kata si penolong Namun lagi-lagi Si kikir hanya terdiam Ia tak mau memberikan tangannya Di saat itulah Datang Abu Nawas Dan berusaha menolongnya Hei kawan Terimalah tanganku Biar aku bisa menarikmu ke atas Kata Abu Nawas Mendengar itu Si kikir pun memberikan tangannya Kepada Abu Nawas Kemudian Ia ditarik ke atas sungai Akhirnya Berkat kecerdikan Abu Nawas Orang kikir tersebut Berhasil diselamatkan Melihat kejadian yang aneh itu Orang-orang pun bertanya Kepada Abu Nawas Padahal dari tadi Kami sudah berusaha menolongnya Tapi dia sama sekali Tak mau memberikan tangannya Kata mereka Kalian seperti ditatau saja Dia itu kan pelit dan kikir Jika kalian berkata Kepadanya berikan Pasti dia akan diam saja Mana mungkin Orang pelit seperti dia Mau melakukannya Mendengar itu Orang-orang pun menjadi heran Memangnya kenapa Abu Nawas Apa ada yang salah? Tentu saja salah Pakailah kalimat yang tepat Coba kalian bilang Hei kawan Terimalah tanganku Pasti Ia akan mau melakukannya Orang pelit Lebih suka mendengar kata Terimalah Daripada berikanlah Celetuk Abu Nawas Mereka pun sepontan Tertawa terbahak-bahak Dengan penjelasan Abu Nawas tersebut Kisah selanjutnya Yang namanya hidup bertetangga Pastilah Ada tetangga yang suka dengan kita Ada juga yang tidak Begitu pula yang dialami Abu Nawas Meskipun dikenal suka menolong Tapi ada saja orang yang tidak suka Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Jahil Tetangga Abu Nawas sendiri Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas Akan tetapi usahanya selalu gagal Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil makin benci kepada Abu Nawas Sampai pada suatu ketika Abu Jahil mempunyai rencana yang licik Dia akan menjebak Abu Nawas Supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat Pada esok harinya Abu Jahil mulai mengatur strategi Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal Dimana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari Setelah malam tiba Abu Jahil pun mulai menjalankan aksinya Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah Dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya Tidak lama kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang Abu Jahil mendadak berteriak Maling, maling, keledai ku dicuri maling Teriak Abu Jahil pura-pura panik Sontak periakan Abu Jahil ini mengundang perhatian para tetangganya Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil Ada apa Abu Jahil? Tanya salah satu tetangganya Keledai ku dicuri maling Tapi malingnya sempat aku bergoki Jawab Abu Jahil Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil? Tanya tetangga yang lain Enggak sih, karena waktu aku memergoki Malinya langsung panik dan lari terbirit-birit Sampai dia meninggalkan sandalnya Kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya Loh, ini kok seperti sandalnya Abu Nawas? Tapi masa iya Abu Nawas mencuri keledai mu? Ujar tetangganya tidak percaya Yah, namanya saja orang lagi hilaf Apapun pasti dilakukannya Apalagi sekarang Abu Nawas kan sudah lama tidak diberi hadiah beginda raja Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan Ucap Abu Jahil memprovokasi Akibat hasutan Abu Jahil ini Para warga mulai tersulut emosinya Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya Langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung Sudah, kamu diam saja Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Bentat Abu Jahil Dalam hati Abu Jahil berkata Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas Setibanya di istana Beginda raja menjadi kaget Banyak para warga datang ke istana Terlebih lagi disitu ada Abu Nawas Dengan kondisi tangan terikat Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya Beginda raja Ampun paduka yang mulia Hamba mau melaporkan Keledih hamba dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahil Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil Hanya terdiam Ia menunggu saat yang tepat Untuk membongkar gedok Abu Jahil Memangnya kamu punya bukti Abu Jahil Apakah keledemu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Beginda raja Ampun paduka Keledihnya memang tidak ada di rumah Abu Nawas Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Tapi saya punya bukti yang lain paduka Jawab Abu Jahil Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahil Perintah Beginda raja Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas Ini buktinya paduka yang mulia Waktu hamba memerkoki Abu Nawas lari terpirit-pirit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba Tutur Abu Jahil Wahai Abu Nawas Apa benar itu sandalmu? Tanya Baginda raja kepada Abu Nawas Tanya Baginda raja kepada Abu Nawas Sudah-sudah berikan sandal itu kepadaku Pintah Baginda raja Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya Baginda raja lalu memanggil Abu Nawas Abu Nawas Marilah coba pakai sandal ini Perintah Baginda raja Ternyata saat dicoba Sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas Melihat hal itu Abu Jahil mulai berlingsatan Mukanya mendadak pucat Dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya Hei Abu Jahil Kamu lihat sendirikan Sandal ini tidak muat di kaki Abu Nawas Kalau begitu Ini bukan sandalnya Atau jangan-jangan Kamu sengaja ingin memfitnah Abu Nawas Kata Baginda raja merasa geram Dengan mulut terpata-pata Abu Jahil membalas Ampun paduka yang mulia Saya kira itu adalah sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahil salah perhitungan Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas Ia tidak mencocokkan ukurannya Ketika Abu Jahil mulai terpongkar rencana busuknya Disitulah Abu Nawas mulai melancarkan aksinya Begini paduka yang mulia Sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali mencoba berbuat jahat padaku Tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan Tutur Abu Nawas Perkataan Abu Nawas ini juga ikut dibenarkan oleh para tetangganya Benar paduka Benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa Karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil Kami minta maaf ya Abu Nawas Kata mereka menyesal Abu Nawas pun memaafkan para tetangganya itu Karena pada dasarnya mereka hanya terkena hasutan Abu Jahil Sementara Abu Jahil mendapatkan hukuman Dan dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan jahat yang dilakukannya Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Bagdad Kepiaweannya dalam membuat sair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah Pasalnya ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat sair-sair yang dibuatnya Tak ayal hal ini membuat Baginda Raja merasa geram Namun setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya Hingga pada suatu hari Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal Agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara Tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut Abu Nawas sendiri merasa bingung apa alasannya dia ditangkap Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja Akan tetapi para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja Setelah Abu Nawas mendekam di penjara Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya Surat tersebut isinya adalah kapan kamu akan dibebaskan Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah sair Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum Ketika seorang pemabuk berhenti mabuk Ketika seorang penjudi berhenti bertaruh Dan ketika kamu berhenti menjadi raja Balasan sair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa Dan terkesan dengan kecerdikannya Akhirnya Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas Beberapa hari kemudian Terdengar kabar Kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut Segera bergegas berangkat ke istana Sesampainya disana para tamu undangan dan tamu kehormatan Tampak duduk di kursi paling depan Abu Nawas pun merangsap maju Duduk sejejer bersama tamu kehormatan Di tengah-tengah semaraknya acara pesta Tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang Para hadirin sekalian Untuk menambah meriahnya suasana pesta Saya akan membuat sayembara Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu Saya akan memberinya hadiah Kata Baginda Raja Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya Saya ikut paduka Teriak Abu Nawas Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas Seketika terkejut melihatnya Bukankah aku tidak mengundangnya Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan Pikir Baginda Raja Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas Karena ia khawatir Dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya Mengingat tempoh hari Ia telah memenjarakan Abu Nawas Tanpa alasan yang jelas Akhirnya dengan perasaan was-was Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas Untuk maju ke depan membawakan pidato lucu Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana Menyambut penampilan Abu Nawas Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita Pada suatu hari Seekor kambing jantan melompat di pagar Dan masuk ke kebun sayuran Pemilik kebun marah besar Dan berusaha menangkap kambing itu Namun setiap kali pemilik kebun mendekati kambing Si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama Dan kembali ke kebun sayuran Mendengar cerita tersebut Para tamu tertawa terpingkal-pingkal Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja Ia tampak bingung dan heran Abu Nawas Cerita apa ini? Dimana lucunya? Tanya Baginda Raja Abu Nawas dengan bijak menjawab Begini paduka yang mulia Lucunya adalah Bahwa si kambing telah berhasil kembali ke kebun sayuran Meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya Begitu pula dengan kebijakan paduka Tidak ada yang dapat mengalahkan paduka Misalnya Kalau paduka tidak suka dengan seseorang Paduka dengan mudah memenjarakannya Meskipun orang itu tidak bersalah Jelas Abu Nawas Wajah Baginda Raja Mendadak berubah pucat Mendengar penjelasan Abu Nawas Ternyata dugaannya benar Abu Nawas akan mempermalukan dirinya Di hadapan para tamu undangan Dikisahkan Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan Yang senantiasa mendampingi dirinya Menteri itu bernama Abu Jahil Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja Sering dimanfaatkan oleh Abu Jahil Untuk memperkaya diri Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat Dengan mengatasnamakan Baginda Raja Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahil Ia bisa saja memutar balikan fakta Dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya Seiring berjalannya waktu Sang penasihat istana meninggal dunia Baginda Raja sangat kehilangan Dan belum bisa menemukan penggantinya Jadi untuk sementara waktu Jabatan penasihat istana masih kosong Belum ada yang mendudukinya Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahil Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut Dengan begitu ia bisa lebih leluasa Untuk mempengaruhi Baginda Raja Segala cara ia lakukan Di depan Baginda Raja Ia terus mencari muka Agar dirinya terpilih sebagai penasihat istana Tapi sayangnya Ambisi Abu Jahil ini harus kandas di tengah jalan Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas Untuk jadi penasihat istana Keputusan Baginda Raja ini Tentu saja membuat Abu Jahil kecewa Sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas Suatu hari ketika Abu Jahil melihat Abu Nawas Sedang duduk bersama Baginda Raja Timbul pemikiran di kepalanya Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas Abu Nawas tidak pantas duduk di situ Abu Nawas itu apa Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan Pantesnya dia jadi pelawak istana Kerutuk Abu Jahil dalam hati Merasa kecewa dengan keputusan Raja Abu Jahil lalu menyampaikan keberatannya Hingga pada suatu hari Saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singkasananya Abu Jahil menghadap dan berkata Ampun Paduka yang mulia Ampun Paduka yang mulia Terkejut melihat Abu Jahil yang tiba-tiba menghadapnya Ada apa Abu Jahil? Apa yang ingin engkau sampaikan? Tanya Baginda Raja Ampun Paduka yang mulia Saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana Karena menurut hamba dia tidak tahu apa-apa soal negara Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu Jawab Abu Jahil Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur Balas Baginda Raja Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahil Bukan seperti itu Tamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana Jawab Baginda Raja Tapi saya lebih berpengalaman Paduka yang mulia Apalagi mengenai soal kenegaraan Saya juga ahli berperang Tubuh saya kekar dan perkasa Dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja Saya rasa saya yang lebih pantas jadi penasehat istana Paduka Ujar Abu Jahil Melihat ambisi Abu Jahil yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana Baginda Raja akhirnya membuat keputusan Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahil Maka dipanggilnya Abu Nawas untuk datang ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Ampun Paduka yang mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Hai Abu Nawas Abu Jahil sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja Biar adil maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua Siapa yang jadi pemenangnya maka dialah yang berhak jadi penasehat istana Kata Baginda Raja Sejenak Abu Nawas tertiam Abu Jahil pasti punya rencana busuk Jangan sampai dia jadi penasehat istana Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya Pikir Abu Nawas Ampun Paduka yang mulia Kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan Tanya Abu Nawas Saya ingin masing-masing dari kalian Bawakan saya satu gentong air laut Tapi yang rasanya tawar Tidak Baginda Raja Abu Nawas dan Abu Jahil langsung terkejut Mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu Sekarang pulanglah kalian berdua Dan besok kembali ke sini Dengan membawa air laut yang rasanya tawar Kata Baginda Raja melanjutkan Sesampainya di rumah Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu Keberadaan laut yang airnya tawar Mana ada air laut yang rasanya tawar Orang secerdik apapun Tak akan bisa melakukannya Pikir Abu Nawas Sementara itu Abu Jahil mulai berbuat curang Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong Untuk dibawanya ke istana Baginda Raja pasti percaya Meskipun aku berkata bohong Karena aku tahu Aku adalah menterinya yang paling dipercaya Kata Abu Jahil dalam hati Keesokan harinya Abu Nawas dan Abu Jahil datang ke istana Dengan membawa gentongnya masing-masing Bagaimana apakah kalian sudah mendapatkan airnya Tanya Baginda Raja Sudah paduka yang mulia Jawab Abu Jahil dan Abu Nawas serempak Kemudian Abu Jahil maju ke depan Menyerahkan gentongnya Ini paduka Air laut permintaan paduka Ucap Abu Jahil Baginda Raja lalu mencicipi air Yang dibawa oleh Abu Jahil Bagus Abu Jahil Air ini rasanya tawar Tapi benarkah ini berasal dari laut Tanya Baginda Raja Benar sekali paduka Saya sengaja mengambilnya Dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang Jawab Abu Jahil penuh percaya diri Sekarang dibalah giliran Abu Nawas Menyerahkan gentong miliknya Dan ketika Baginda Raja Mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas Ia pun langsung berkata Hei Abu Nawas Kenapa rasanya masih asin dan ketir Yang saya minta Air laut yang rasanya tawar Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Ampun paduka yang mulia Tapi memang begitulah rasa air laut Balas Abu Nawas Baiklah Karena lomba ini dimenangkan Abu Jahil Tentu dia yang akan menjadi penasehat istana Tutur Baginda Raja Mendengar itu Abu Jahil sangat kegirangan Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja Pikir Abu Jahil Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata Hai Abu Jahil Dimana kamu menemukan laut yang airnya tawar Antarkan aku kesana sekarang Aku ingin mandi disana Titah Baginda Raja Seketika wajah Abu Jahil menjadi pucat Tubuhnya lemas dan gemetaran Anu paduka yang mulia Saya Saya kenapa Kalau kamu tidak bisa membuktikannya Berarti kamu berani membohongi saya Balas Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Air yang saya bawa memang bukan air laut Tapi air dari sumur Kata Abu Jahil ketakutan Kamu lancang Abu Jahil Kamu kira saya anak kecil yang mudah dikelabui Karena kamu telah berani berbohong Maka sebagai hukumannya Kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana Tapi kamu juga akan saya pecat jadi menteri Dan kamu harus menjalani hukuman penjara Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Memerintahkan beberapa pengawal Untuk menangkap Abu Jahil Dan memasukkannya ke dalam penjara Kini tinggallah Abu Nawas Di hadapan Baginda Raja Hei Abu Nawas Bukankah kamu terkenal cerdik Bisa saja kamu membohongi saya Dan dengan kecerdikanmu itu Kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu Tapi kenapa tidak kau lakukan Tanya Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Saya memang cerdik Tapi saya bukan pembohong Secerdik apapun manusia Tidak akan ada yang bisa Merubah rasa air laut menjadi tawar Balas Abu Nawas Kamu benar Abu Nawas Itulah orang yang saya cari Untuk menduduki jabatan Sebagai penasehat istana Cerdik dan jujur Kata Baginda Raja tersenyum puas Diceritakan bahwa Abu Nawas Mempunyai geledai yang jahat Semenjak orang-orang tahu Watak geledainya Abu Nawas Mereka pun menyadari Atas berkeliruannya Mereka tidak lagi Menyalahkan Abu Nawas Wajar saja Abu Nawas Memukulinya Karena si geledai Malas disuruh Dan sering melukai dirinya Pada episode kali ini Abu Nawas hendak Melelang geledainya Karena dia sudah Tidak tahan menghadapinya Tapi yang jadi Permasalahan Apakah geledainya Laku di lelang Mengingat Masyarakat sudah pada tahu Watak daripada geledainya Setelah berpikir keras Akhirnya Abu Nawas Menemukan solusi Ia lalu memberikan Geledainya Kepada seorang bandar Agar dibantu Menjualkannya Bandar pun Pergi ke pasar Untuk menjajahkan Geledainya Abu Nawas Si bandar Terus menyebut-nyebut Keunggulan geledai Yang dibawahnya itu Orang-orang pun Segera berkerumun Di sekitar geledai Dan mereka Berlomba saling Menambah penawaran harga Sedangkan si bandar Terus menerus berkata Geledai ini Kuat berjalan Dan banyak manfaat Ayo Siapa yang berani Menawar lebih tinggi Tiba-tiba Datang seseorang Yang rupanya Mengenali geledai tersebut Bukankah itu Geledai milik Abu Nawas Dia kan Suka menggigit Dan menendang Kata orang itu Memberitahu Orang-orang yang Sudah berkerumun Mendadak Membatalkan Tawarannya Dan ketika Mereka akan Membubarkan diri Muncullah Abu Nawas Ini bukan Geledai ku Justru Sebab geledai ini Istimewa Aku ikut Dengan kalian Untuk menawarnya Kata Abu Nawas Berpura-pura Setelah orang-orang Mendengar hal itu Mereka pun Kembali Seperti semula Dan saling Menambah penawaran Dengan harga Lebih tinggi Saya tawar Dengan harga 50 dirham Ucap Abu Nawas Memancing Tapi sayangnya Tidak ada Orang yang berani Menaikan harga Lebih tinggi Dari Abu Nawas Mereka Hanya berani Menawarnya Dengan harga 30 dirham Setelah Lama menunggu Tidak ada Satu orang pun Yang berani Menaikan harganya Melebihi Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Yang ditunjuk Sebagai pembeli Karena Ia yang paling tinggi Penawarannya Abu Nawas Kemudian Memberikan Uang 50 dirham Kepada Si Bandar Aduh Rencanaku Gagal total Pikir Abu Nawas Namun Sebagian orang Yang tidak tahu Rencana Abu Nawas Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Abu Nawas Abu Nawas Pun terpaksa Berpura-pura Bahagia Lalu Abu Nawas Memegang Keledai itu Dan kembali Ke rumahnya Dengan wajah Murung Sesampainya Di rumah Dia duduk Bersama istrinya Dan menceritakan Masalah Lelang tadi Mungkin Ini hari sial Bagi kita Wahai suamiku Karena Aku juga Mengalami Hal yang sama Ujar Sang istri Memangnya Apa yang Menimpamu Tanya Abu Nawas Penasaran Aku Tadi Pergi Untuk Membeli Keju Satu Kilo Ternyata Harganya Sangat Mahal Tapi Ketika Si Pedagang Tengah Lengah Saat Menimbang Keju Aku Segera Menambahkan Beban Timbanannya Dengan Kantong Uang Yang Aku Bawa Maksudku Sih Biar Isinya Lebih Banyak Selanjutnya Aku Mengambil Keju Dan Membawanya Pulang Ke rumah Akan Tetapi Aku Lupa Kalau Kantong Uangku Tertinggal Ditimbangan Kata Istrinya Bercerita Memangnya Harga Keju Satu Kilo Berapa Tanya Abu Nawas Satu Dinar Wahai Suamiku Jawab Istrinya Lalu Berapa Jumlah Uang Yang Ada Di Kantong Tanya Abu Nawas Kembali Semua Uang Yang Kita Miliki Balas Istrinya Haduh Sial Sekali Nasib Kita Ucap Abu Nawas Sambil Tepok Jidat Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh